Rizky dan Rido santun dan selalu cium tangan Sungguh keduanya anak laki-laki yang santun. Begitu bertemu, mereka menyalami kami dan tak lupa mencium tangan. Aksen dan logat kampung halaman masih terasa kental. Keduanya betul-betul serupa. Bingung mau memanggil nama, mana yang Rizky, mana yang Rido. Dua-duanya sama-sama mengembangkan senyum manis, kemudian menjelaskan apa yang membedakan antara Rizky dan Rido. Bedanya itu pertama di tinggi badan. Rido lebih tinggi sedikit dari Rizky, lalu Rizky punya gingsul dan lesung tipit. Itu saja yang membedakan. Ungkap Rido yang lahir 5 menit setelah Rizky. Rizky, sang kakak, ternyata memang lebih pendek sedikit dari adiknya. Tapi mereka betul-betul kompak, hampir tak terpisahkan. Keduanya memutuskan merantau ke Jakarta, mengikuti ajang pencarian bakat ini karena terinspirasi peserta DA1, Neneng dan Nunung atau dikenal dengan 2N. Padahal di keluarga kami ini nggak ada latar belakang penyanyi. Bapak kami seorang penjahit. Cuma memang kami dari kecil suka menyanyi. Melihat DA1, lalu melihat 2N kami terinspirasi, ingin mencoba ikutan juga. Kami kan kembar. Siapa tahu bisa memberikan pertunjukan yang menarik. Bapak tadinya juga ragu. Apaan aku ini bisa begitu Rizky Rido menuturkan, dengan restu orang tua dan selebihnya modal nekat? Abang adik mengikuti audisi yang digelar Indosiar. Tak menyangka bisa lolos audisi, apalagi sampai kini dinobatkan menjadi duta DA2 oleh tim Indosiar. Sampai saat ini Rizky Rido tidak menyangka kalau bisa seperti sekarang ini. Bisa punya fans banyak. Pesan dari fans Rizky Rido, Semoga kakak tetap rendah hati dan tidak sombong. Terima kasih telah menonton!